Intro Saya Sudirjo Bin Katam Dengan ini menyatakan sesungguhnya Bahwa saya telah minjam uang Pada Raden Margoluyo Berikut bunganya Berhubung saya tidak dapat mengembalikannya Maka saya dengan ikhlas Menyerahkan putri saya Bernama Ning Rum Astagfirullahaladzim Sebagai pelunas hutang saya itu Tertanda Sudirjo Bin Katam Ayo Bawa sini suratnya Bohong Itu surat basuh Jangan percaya Kapan saya pernah bohong Kita ini kan umat beragama Kita tahu kalau bohong itu dosa Coba Coba perhatikan dengan teliti Yang pasti Cap jempol ini bukan palsu Asli jempolnya Kiderjo Kami akan ganti semua hutang-hutang itu Ya Kami akan urunan Dan menunasi hutang-hutang itu Ya Markum Rupanya ajalmu sampai malam ini saja Menyusul Kiderjo Dan sudah itu Giliran yang lainnya Selamat jalan Markum Satu Dua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Waduh Ciloko Ini mesti nengrom ini Walah nengrom Nengrom Sudahlah dok Jangan bersedih Jangan penasaran Jangan penasaran Terima saja takdirmu dok Sakdirmu dok Bener jeng Ikhlas saja Ini sudah suratan takdir Bener jeng Yang bersalah Pasti dapatkan jaran Dari Gusti Allah jeng Terima kasih telah menonton Sampai menonton Jangan penasaran Jangan mencuci Nengroo 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 Jeng Nengroo kami kan tidak punya salah apa-apa Sama panjenengan Kasihani pula Jeng Nengroo Booyo pula sedang berbeda besar Menampi pula Panjenengan Pateni Kasihan bojo pula Jeng Oh alaceng Kula ini orang susah Kasihan itu Jeng Tak ada Sampai jumpa. 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 Ayo bangun, bangun Jangan bikin malu, bunuh dia Ayo Bunuh, biar aku sudah tua Untuk melawan kamu, aku tidak akan mundur Setan Bunuh dia Sekali lagi, abang bikin putus lehen kalian Ayo pergi Terima kasih, Tim Barda Mari, silahkan mampir ke gubuk saya Bunda 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 Tunggu membalasanku, bangun Beginilah hidup saya Seorang diri sampai tua Waktu ningro masih hidup Dialah yang membereskan rumah ini Dan memasak buat pak lihnya yang bujangan tua ini Hidup ini memang tidak seperti apa yang kita inginkan Menurut perasaanku Pak Marko malah masih beruntung Karena masih punya tempat untuk bernaung Betapapun sederhananya Iya Kalau Dan Barda tinggalnya di mana Sudah lenyap seperti mimpi Rumah saya ada di mana-mana Ya di kolong langit ini Saya bebas terbang kemana saja Seperti burung Terima kasih pak Bagaimana kelanjutan cerita itu pak Wah Seperti bisul Kalau dipecah sakit Kalau didiamkan Senut-senut Kalau mau sembuh Sebaiknya dipecahkan saja Mungkin saya dapat membantu Mencabut sumber penyakit itu Sampai ke akar-akarnya Iya, iya, iya Terima kasih Malam itu Sudah lama nunggu Sudah lama nunggu Sudah Sudah ngantuk Bapak kok pulangnya lama sekali Sampai makanan jadi dingin Tapi saya buskan Bapak Sudah nyangati Tuh Bapak kok malah sedih Terima kasih Nyingrum anakku, mimpipun pasti kau tak menduga, bapak telah berbuat dosa yang tak dapat diambungi dulu, bahwa kamu dulu sebelum bapak pernah berpesan, agar dapat menjaga dan membesarkan dengan pendukasi sayang dulu, tapi kini bapak telah menjuwamu, pasti arwah ibumu akan membutuhku, dan juga orang-orang diri saat ini, semua yang pentingku sebagai bapak percana, maafkan bapak mundur, jaga dirimu baik-baik, dan jadilah manusia yang baik dulu, terima kasih telah menonton! Tidak, Tidak, Tidak! Pak! Pak Markum! Ada apa, Lam? Pagi-pagi lari-lari teriak-teriak. Dikejar hantu saja. Anu, Pak Markum. Anu! Bona Anu, ngomong yang jelas ada apa. Pak Dirto, mati di gantung di depan rumah Tuan Tanah. Tenang! Tenang, Pak! Sumpah! Sekarang, kamu ke Ningrung sama Trisno. Aku ke sana! Ningrung! Ningrung! bapakmu bapak bapakmu ya bapak kenapa ah sudah ikut aku kenapa sampai begini kan meski ada persoalan segedi gunung pun harusnya bicarakan bicara jangan buat saya coba gini bapak 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 sebenarnya kang tirjo bukan orang yang gampang putus asa kalau sampai terjadi begini pasti ada masalah besar kak sayang kenapa dia gak mau memberitahu saya kang kenapa kang kenapa saya tidak tangkap terhadap kang tirjo padahal sejak kemarin dia selalu murung kakak minggir 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 ada apa ini ada apa kakak bok ada apa dengan gedirjo ada apa bapak kenapa orang sebaik gedirjo Bisa jadi begini Sudahlah nih Jangan nangis Ayo Saya antar kamu Ke rumah Ndoro Muda Radian Mas Markun Kita minta bantuan Untuk menguburkan Bapakmu ini Hei setan Jangan pura-pura Berbaik hati Semua orang tahu Siapa kamu Bisa julas Jahat Demikih Darah rakyat kecil Para petani semua disini Seperti kami Radian Jangan layani dia Itu tidak penting Ada yang lebih penting Kita urus jenazah Kang Dirjo Dan kita kuburkan hari ini juga Ya toh? Betul Terima kasih atas kebaikan hatimu Ya Dan sampaikan Badan dorong Bahwa tanpa bantuannya Kami mampu menguburkan jenazah Kedirjo Sudah pergi Ayo Terima kasih atas kebaikan hatimu Bajar Ayo Begitulah Nasib uang cilik Kalau hal itu dibiarkan Dunia ini akan menjadi rimba belantara Antara manusia dan hewan Sulit dibedakan lagi Kalau kita lihat Binatang itu kejam Tapi sekarang ini Banyak manusia yang kejam Bahkan lebih kejam dari binatang Kalau hewan memangsa Karena lapar Manusia memangsa Karena nafsu serakahnya Mungkin itu bedanya Tapi syukurlah Tuhan selain menciptakan semak berduri Diciptakan juga bunga-bunga yang indah Serta harum semerbang Ya Betul Dia datang Ningrum Arwahnya masih benar-benar penasaran Kasian Bagaimana dapat dipastikan Binningrum sudah meninggal Beberapa dukun Telah menyatakan Bahkan ada yang kesurupan Roh Ningrum Menangis Menjerit Dendam pada orang-orang Yang telah mencelakakannya Konon Konon katanya Ia Sangat merasa malu Dan berdosa pada calon suaminya Ningrum merasa Telah ternuda Makanya arwahnya selalu Nangis tiap malam Apakah dia menuntut sesuatu Melalui dukun itu Iya Dia menuntut Makanan Berupa beras Ayam Lapar katanya Juga beberapa keping Kuang Dan harus diletakkan Di tepi air terjun itu Aneh Arwah Kodoyan makan Malah perlu duit segala Orang memang senang Memancing di air keruh Memang Sampian Tidak bisa dikelabuhi Den Terlalu peka Kini hidup Bapak Dalam bahaya Dari dulu pun Hidup saya Seperti telur Di ujung tanduk Melawan batu Memang tidak perlu Dengan tinju Otaklah yang dibutuhkan Otak mereka Jauh lebih licik Dan cerdik Selain itu Mereka pun juga Punya kekuatan Kalau begitu Bapak perlu Pelindungan Dan bantuan Terutama dari Yang di atas Saya pasrah Apa yang akan terjadi Terjadilah Dia datang Ningrum ya Orang-orang Bersenjata Sudah kuduga Karena cuma Akulah Satu-satunya Yang berani Menentang mereka Sebaiknya Bapak tunggu disini Oh si buta Dari gua hantu Dimana ada persoalan Kau selalu muncul Jadi aku tidak Susah-susah mencarimu Siapa kalian? Aku Aku ada Mat kudril Yang lewas Di tanganmu Dalam pertempuran Di Bukit Tandus Ingat Tentu Suaramu memang mirip Juga sama Busuknya Tepat Sekali tepuk Dua ekor lalap Kau Dan Markum Hei Manusia bujuk Aku tahu Kalian mencariku Kalian mendapat Kupah dari Majikan usi Margoloyo Untuk membunuhku Dasar Perbuatan Goblok Benar Kau memang Manusia Dungu Dan membela Orang yang serakah Dasar Bangisap darah Rakyat kecil Sudah Jangan banyak mulut Kalau masih Mau hidup Sebaiknya Kalian menyerah saja Pak Markum Silahkan masuk Biar saja Saya yang menghadapi Jangan lupa 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 Terima kasih telah menonton! 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 dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah meminjam uang pada Raden Margoluyo sebesar 25 golden berikut bunganya berhubung saya tidak dapat mengembalikannya maka saya dengan ikhlas telah menyerahkan putri saya bernama Ningrum sebagai pelunas hutang saya itu tertanda Sudirjo bin Katam ayo bawa sini suratnya bohong itu surat basuh jangan percaya kapan saya pernah bohong kita inginkan umat beragama hari hari kita tahu kalau bohong itu dosa coba coba perhatikan dengan teliti yang pasti cap jempol ini bukan palsu asli jempolnya kidirjo kami akan ganti semua utang-utang itu ya kami akan urunan dan lunase utang-utang itu ya Markum rupanya ajalmu sampai malam ini saja menyusul kidirjo dan sudah itu giliran yang lainnya selamat jalan Markum satu dua jangan ada yang coba coba melawan siapa diantara kalian yang mau nyusul kidirjo monggo mundan Anak apa, Bundan? Anak ayamnya Kidirjo itu sudah saya tangkap, Den Memang, pada mulanya saya mengalami kesulitan Tapi, sudah saya atasi Akhirnya, gampang dan lancar Iya, Toh Iya Nah, sekarang Anak ayam itu sudah ada di belakang, sedang dirawat Mbok Tilam Ape kui Hinci Bundan Pancen pinter kui Nah, sak menikah, monggo kersok Yowes kona Masih bu Sama seperti aku, dok Dulu Aku datang kesini Juga sebagai jaminan utang papaku Yang tak mungkin lunas seumur hidup Wih, sendok Menangis pun tak ada gunanya Tadi Kamu bilang Beberapa hari lagi Kamu mau menikah Kenapa jadi begini Bapakmu mati Bapakmu mati Bapakmu mati Pernikahanmu pun batal Kamu harus berusaha Mencari jalan untuk keluar dari rumah ini Ya, Duk Aduh 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 Apaku Angkatmu mati Bapakmu uwung Bapakmu tulang Inggrun immersive Di dalam kamar Bapakmu lupa Bapakmu stillang gold Mau keluar sebentar Beli benang, Doroten Mas Yowes, Kono Lama juga gak apa-apa kok Maturnuhun Kepareng, Doroten Mas Yow, yow Wah, wah, wah Rajinnya Baju untuk siapa itu? Sini coba lihat Pasti untukku Tapi kenapa dari bahan bekas? Ganti saja dengan yang baru dan mahal Kasihan Tubuh yang molek bud ini Kok pakai kain yang lusuk? Ningrum Tidak usah takut Saya tidak akan menyakitimu Mau kemah Mati, Leon Mbak Jangan kira kamu bisa lolos dari itu Sabar Saya tangkap Terbang ke sana Juga saya tangkap Hayo, mau terbang kemana? Tidak bisa, Den Tidak bisa kemana-mana Bondan Siap melaksanakan tugas, Den Badannya di sini Tapi hatinya tetap di sana Eh, kamu cari si bocah Sutrisno Saya tidak akan izinkan lagi Dia menggarap sawah saya Biar mati kelaparan sekalian Hayo cari Rusakan semua tandaman Hayo Hey, goblok Kalian sudah sinting ya? Mulai hari ini Kau semua Tidak boleh menggarap tanah ini Mengerti? Loh, nanti dulu Utang saya kan tidak pernah nunggak Iya, toh Soal itu Tanya langsung sama Ndoro Muda Raden Mas Margoloyo Saya ini kan cuma menjalankan perintah Bunan Jadi sawah-sawah ini juraganmu sendiri Yang mau menggarap Iya, sudah Jangan banyak ngomong Terus Setan alas Setan alas Setan Setan alas Setan alas Tidak tahu diri bukan kamu kok burungku ini lho selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tunggu penggolosan orang lalu bagaimana untung saja kami bisa menghalau dengan menyebut nama Raden eh mereka lari terbirit-birit seperti gerombolan tikus sawat Raden memang hebat ya sudah kalian sana bersih-bersih hei sana Monggol ya 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 what that's Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak. Tidak, 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 Tidak. Ayo, Tuhan ini tinggal disik, Duk. Gini, dipenak dulu. Sing sabar, Tuhan, Duk. Sing tabah. Ayo tinggal disik. Gini adem matimu. Kamu masih muda. Masih punya harapan. Hampir setiap pembantu disini mengalami peristiwa seperti kamu, Duk. Mingsih juga. Bukankah aku sudah memperingatkan kamu? Hati-hatilah terhadap setan rakus itu. Tapi siapa yang bisa melawan seribuas itu? Kita perempuan selalu menjadi mangsanya. Apalagi, kita sebagai pembantu. Siapa gue tuh? Siapa gue tuh? Bok tilang! Loh, bok tilang? Ada apa, tilang? Mbak Yu... Nengrum... Ada apa dengan Nengrum? Kasian dia, Mbak Yu. Sekarang... Nasibnya sudah hancur. Hancur bagaimana? Ada apa. Tentang... Tentang. 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 Tentang, Tentang. Marko loyok itu. Lihat saja nanti. Parah. Balik. Aku akan mengadakan beritugan ke Bajiran itu. Disitu. Mau apa kamu? Kalau kamu pergi sana sendiri. Berarti kamu mau bimu diri. Tenang. Setan Lata di luar ditumpas. Ya ditumpas, ya ditumpas. Tapi yang utama selamatkan Neng Lung dulu. Tentunya Bok Dilam akan membantu dari dalam. Iya, kak. Iya, kak. Misalkan. Apa kabar? Apa kabar, Leng? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Mbak Grupung. Pak Leng. Pak Leng tunggu saja di sini. Biar saya sendiri yang masuk. Iya. Nanti Tris ya. Iya, Pak Leng. Pak Leng. Pak Leng. Pak Leng. Mbak Stris. Ding rum. cepat keluar hati-hati ya ya sudah kamu cepat masuk sana eh stop janganlah aku pengen gue kemana mas Chris cepat lari tinggalkan saya ayo kamu hati-hati ya eh setelah jangan kecil masuk dan kendaraan ayo Lucas ayo Lucas ayo 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 setelah mandala ayo 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 bagaimana tiga dari Kalau begitu masih ada di dalam tempat ini Kamu cari kesana, saya cari kesana Ketiga perempuan itu Ningrum, Tilam, dan Ningsih Mendapat siksaan di luar batas perikemanusiaan Mereka diperlakukan sebagai budak belian Kerja siang dan malam Kadang mendapat siksaan badan Terutama dari ibunya si iblis perempuan tua itu Darahnya tak kalah dinginnya dengan putranya Siraden Margoloyo Bagaimana dengan Sutrisno dan ibunya? Setan tanah itu melapor pada company Sutrisno dituduh sebagai pencuri dan penculik Dan dituduh masuk dalam rumah Tuan tanah itu tanpa izin Mereka dituduh juga berniat membunuh keluarga itu Setan Mereka dituduh juga berniat membunuh keluarga itu Mereka dituduh juga berniat membunuh keluarga itu Eh, Trisno Trisno Sini Mau apa kau? Bacingan, bacingan Lebih mulia bacingan daripada tikus sawah Tangkap dia Jebloskan ke dalam penjara Ayo Jangan lupa Ati Ayo Hahaha 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 Mas Trisno Gara-gara aku Mas Trisno Ibumu jadi menderita Aku tidak berdaya menghadapi kenyataan ini Aku sudah tenoda Lupakan saja apa aku Dan maafkan aku mas Tapi aku masih menyayangimu Kaget Inggru Doronyai memanggil kamu Sepertinya ada berita baik buat kamu Ayo Ini taruh saja dulu ya Ayo Cepat Cepat Aku tahu perasaanmu selama ini Sabar Yandu Sabar Yandu Nanti malam Tuan Yansen akan datang Mau mengajakmu Menemui Sutrisno di penjara Kamu dandan yang rapi ya Biar dia senang hatinya Selamat malam Tuan Yansen Selamat malam Selamat malam Silakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuan 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 Tidak usah khawatir Pasti Tuan 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 T ditipu nduk tidak ketemu sama Masutrisno tapi dijual pada mener kolen pedagang hasil bumi si bandut tua itu nduk layam bener mbok bener lawung simbok tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka jadi jadi saya harus bagaimana mbok kalau gitu lebih baik aku bunuh diri saja jangan dong jangan lebih baik malam ini kamu minggah dari rumah sini ya tapi gimana caranya mbok duk ini ini kunci-kunci pintu gerbang kamu keluar dari sana nanti simbok yang lantar cepat ya terima kasih mbok ayo dok saya ngerti hati ayo mbok cepat ya nuk hai 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 sampai kaget loh bau tilang ngerti menir Yansen dan menir kolen sudah datang suruh Ningrum cepet-cepet ada bandar hai 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 anu-anu anu-anu anu apa saya enggak tahu Ken saya seturuh nyari dia sih memangnya Ningrum kemana saya gak tahu aku aku tuh saya jadi bingung-bingung itu kalau hilang? ingat kalau sampai ini hilang kita harus tanggung jawab ini bahaya ayo cari cari ini tidak ada yang berlaku ini tidak ada yang berlaku ini tidak pun tenden Pak Tisha ada apa? maaf Tuan-Tuan anu perempuan itu perempuan itu kata apa dengan perempuan itu? dia dia sudah kabur Tuhan Tuhan bikin malu saja Tuhan harus tanggung jawab mengerti maaf Tuan-Tuan maaf saya berjanji akan mencari gantinya yang lebih cantik Tuhan maaf tidak menurut tidak 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 Jangan berbicara banyak. Kwe, paraan besar mulut. Jeltsin, pergi, kom. Altijd gelazer, gelazer. Jij bent ook een geladjakker. Jeltsin, bondan. Injil, Den. Ayo, kita cari Nengrum. Lo, cari kemana, Den. Ya, kemana saja. Dasar, munyet goblok. Pareng, datuk sepuluh. Den, jangan khawatir. Nengrum, tanggung jawab saya. Ya, ya. Pokoknya, saya jamin, pasti kembali. Ya, cepat, cepat. Injil, Den. Bangun, bangun. Eh, bangun. Kamu tahu enggak Nengrum kabur? Kabur? Kabur kemana, Mas? Ya, saya enggak tahu kabur kemana. Kamu jaga apa tidur? Tidur, Mas. Eh, ingat. Di sini, kamu itu digaji untuk jaga, bukan untuk tidur. Goblok! Maaf, Mas. Haruslah kecapaian, Mas. Oh, kecapaian, kecapaian. Enggak ada urusannya dengan kecapaian. Huh! Ayo, kau cari. Mau enggak lho, Den. Sudah. Ayo, jalan! Mau enggak lho. Ayo. Ayo, kau cari. Ayo, kau cari. Ayo, aku enggak ada. Den, saya yakin, Den. Pasti dia sudah mati, nyemplung, dan tenggelam di dalam rumah ini, Den. Loh, kok kamu tahu? Nah, itu selendangnya. Apa kamu yakin itu milik dia? Saya yakin seyakin-yakinnya, Den. Mati, dia mati. Tapi aku pengen liat mayatnya. Cari sampai ketemu. Injir, Den. Yowes, aku tak balisik. Huh! Bebe, semua. Mati, do. Kerja dari mayat. Silopo. Hei, kenapa kalian diem? Ayo, cari. Cari. Ayo, cari. Cari ke mana, Den? Ke dalam sungai. Ayo. Tapi, supaya ini sangat dalam, Den. Iya, Den. Tidak ada alasan. Pokoknya cari. Ini perintah harus dilaksanakan. Ayo, cari. Cari. Neburo. Ayo. Sejak itu, desa ini menjadi gempar. Ningrum yang dikira tewas, ternyata sering muncul pada malam hari. Apakah dia suka menyatroni gedung tuan tanah itu? Iya. Pada suatu malam, Pada suatu malam, Batilam! Bok! Batilam! Bok! Batilam! Dalam, Doro. Bok! Dalam, Doro. Dalam, Doro. Pantan, kenapaan, Doro? Penang jendela, Doroan? Kenapaan, Doro? Nengrum. Nengrum. Doroan? Doroan? Tidak ada siapa-siapa kok, Doro Nyai. Barangkali, Doro Nyai mimpi. Dia pas, kalau tinggalan. Doro, Doro Nyai. Ayo, Doro. Keparang, Doro Nyai. Doro Nyai. Doro Nyai. Doro, Doro Nyai. Doro Nyai. Jaka ini? Um. OK. Doro Doro Nyai. Terima kasih telah menonton! Bondan, apa betul katanya sekarang Ningrum jadi hantu? Betul, Dan. Dan saya pernah melihat sendiri. Waduh, Dan. Rambutnya pating krimpia, mukanya pucat, matanya melotot. Lalu dia memanggil nama saya. Bondan! Bondan! Saya ketakutan sekali, Dan. Lalu saya lari. Bondan, kamu ini nakut-nakutnya aku, Toh. Bondan! 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 Tidak, berita! Ibu! 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 sejak ditinggal mati ibunya Raden Margo royo benar-benar loyo usaha keluarganya hancur semua hasil kebun dan sawahnya tidak terjual karena menir kolen pengusaha palawija terbesar itu tidak mau membelinya segala sesuatu pasti ada akhirnya iya mereka terpelosok oleh lubang yang digalinya sendiri tapi mereka sudah cukup kenyang minum darah orang-orang susah tapi agaknya Bundan masih tetap setia mengabdi pada majikanya itu makhluk culas itu bagaikan ngengat dalam lemari malah dia yang menguasai dan menghabiskan harta majikanya sekarang ini tak 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 bahak ahahahahaha aku yang terjadi seandunya tak bisa mengerti rakian kecil salahi dewe neng-neng-neng glum neng-neng glum soe o raja mundu jamu gajeng telak soe o raka ketemu mau ketemu buis ga anda neng-neng glum mau ketemu neng glum buis ga anda neng-neng glum neng glum dia telah menerima hukumnya dan neng glum telah berhasil melampiaskan sakit hatinya tinggal iblis yang satu lagi ini si bundan si pembuat bencana itu dimanakah sutrisya sekarang calon suami neng glum itu dihukum kerja paksa oleh company Terima kasih. 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 sayang sekarang kakek sudah meninjang Iya semua yang bernyawa di muka bumi ini pasti menghadapi kematian jangan ada yang meninggalkan tempat ini sebelum aku kembali mau apa kalian selamat menikmati yang 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 buktian umum habis bodang manusia licik dan kecil yang tak patut dibiarkan hidup di dunia ini maka tak patut dibiarkan hidup macet pesto mele pesto kuapi pisau muni jangan 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 saya sangka beneran jantung saya sambil mau cobot tuang saya suruh dingin aja kok ini ini jangan saya bener-bener takut ini tenang tenang muni hahaha hahaha wongedhan itu tidak percaya kalau pesto ku ini muni mau dengar mau dengar mau dengar hahaha hahaha muni tok hahaha siapa yang mau ikut aku cari ningung gak ada yang mau tok gak ada yang mau tok gak ada yang mau akar sendiri hahaha potak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tuk-gum-blang-dung hahaha suwe ora jamundul, jamuk gudang tela suwe ora ketemu, mau ketemu nenggrom, ues ora ona itulah hukuman akibat dari perbuatannya terima kasih mas barda selamat menikmati